Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel Sabira GA kali ini kita akan memindahkan bahan bonsai sisiran ke dalam pot ini bahan bonsai sisiran disitu tapi bukan ini yang mau kita pindahkan tapi yang sudah subur ya itu ini nah yang ini terlihat sangat subur sekali sudah sangat subur ini mau saya pindahkan ke dalam pot sebelum itu apa namanya kita mau booting dulu ini agar terlihat yang mana mau diambil cabangnya atau tidak atau nanti kalau sudah di dalam baru di baru dikurangi nah nanti seperti apa jadinya nanti hasilnya nanti saya juga masih belum kepikiran ini mau seperti apa ini nanti yang jelas kita naikkan dulu ke dalam pot biar dia terlihat tanamannya itu bisa seperti apa dibentuk seperti apa nanti ini ada tiga batang di area tiga maksudnya batangnya ada tiga seperti itu tapi dia menyatu dari bawah nah saya masih bingung sebenarnya masih sangat bingung mau seperti apa tapi saya mau ngajak saya mau coba sendiri saja seperti apa nanti takutnya nanti kalau dia sudah terlalu besar ini susah malahan untuk mengawatnya susah makanya saya mau coba secepat mungkin sedih mungkin mau dibentuk agar pengawatan awalnya itu terlihat ini sangat sungguh sekali oke langsung saja kita mulai dari kita kurangi dulu apa kurangi dulu ranting dan uninya kita lanjut ke tahap selanjutnya jadi saya kurangi dulu ranting-rantingnya ini saya menggunakan gunting agar dia terlihat mana-mana batang cabangnya yang mau diambil nah kalau untuk ranting saya kira belum diperlukan ini saat ini ini karena setangnya atau cabangnya ini masih kecil jadi kita lakukan pembentukan apa bentukan awal dari cabang dulu jangan dulu keranting cabangnya dia cabangnya ini sudah sudah lumayan ini banyak ranting-ranting di cabang ini kita lihat kita buang durinya di cabang satu kita buang kemudian disini dari bawah ini sudah ini sudah ada ini kalau enggak di apa namanya itu di cabang tidak akan jadi jadi makanya saya paksa sambil belajar ini sambil belajar saya mau paksa ini ini habis ujar jadi dua dia juga sisiran ini getah-bergetah Hai bahan-banyain banyak dari sini kita habiskan penanganjutan ranting-ranting kita habiskan dulu mudah untuk memilih kita potong agak panjang jangan terlalu pendek karena kalau dia terlalu pendek A-B kurang tidak imbang saya kemarin ini kawan awal selamat menikmati artinya suburkan itu dia tidak 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 sebelah sana sepertinya ini kalau durinya ini dibuang dia nanti tumbuh tunas baru jadi tempat tumbuh jadi tempat tumbuh tunas selamat menikmati 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 di selamat menikmati yang lebih cepat lagi seperti itu jadi menikmati yang lebih besar dari ini baru kita naikkan ke dalam pot gitu juga yang dibawah sini kita tunggu yang ini dan biar linsar daripada yang di atas ini sekarang kita pasang dulu ke kawat mani nah jadi ini hasilnya tadi kita lakukan lagi penyumburan dan pembesaran batang yang ini batang untuk staknya yang ini pembesaran bagian lebih besar dari ini mungkin nanti kalau sudah dinaikkan dalam port akan saya bikin video lagi yang itu itu ada kibisi yang itu kibisi ini dua satu batang ini ini satu batang ya menyatu di bawahnya dan yang itu yang yang satu batang itu tapi kurang subur nanti kita lakukan penyumburan biar sama seperti ini nah yang ini sisiran juga mau saya buat mame ini kibisi ini udah sudah lumayan yang seburunya ini lumayan tinggal menunggu pembesaran sedikit mungkin lebih besar sedikit dari sini dia sudah bisa dibentuk di sini daunnya sangat unik sudah kecil dia batangnya juga keras keras sekali mungkin cukup sekian dulu video video saya kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya terima kasih telah menyimak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh